Ketiga pelaku pencurian dengan pemberatan dengan modus memecahkan kaca adalah Effendi Manchur alias Abah, Hartono, dan Mustafa Akmal. Tak cuma di Indonesia, kelompok asal Palembang ini juga kerap beraksi di Singapura dan juga negeri jiran Malaysia. Akibat berusaha kabur, ketiga tersanggar dihadiahi timah panas oleh petugas. Komplotan ini terakhir melancarkan aksinya di Solo dan berhasil menggasak uang tunai sebesar 270 juta rupiah. Kawanan ini berhasil ditangkap di Yogyakarta dengan mana bukti sebuah sepeda motor, busi, dan sejumlah tas. Kejadian tanggal 9 Februari 2019 di parkir Masjid Kalitan, Kota Surakarta. Para tersangga ini mengambil uang senilai 270 juta dengan cara memecah kaca jamaah masjid yang kembali dari bank kemudian mampir untuk sholat. Ada satu yang karena TKP di Solo tidak ikut, namun tertangkap. Setelah kita kembangkan TKP-nya, TKP Gunung Bidul, kita serahkan ke Pores Gunung Bidul. Belajar dari internet, kawanan ini memecahkan kaca mobil dengan busi. Selain di Indonesia, kompletan ini juga kerap beraksi di Malaysia dan Singapura. Belajar dari, inilah, dari lihat-lihat, dari korang gitu. Oh, you stop. Ya. Itu, media, serta, langsung berbicara. Laksanakan naksinya di mana saja, Pak? Laksanakan naksinya di mana saja. Kalau di Jawa, di Solo-Solo, Pak. Di luar negeri? Ya, luar negeri. Malaysia. Tapi Singapura, kita ditolak. Karena harus ada jaminan. Atas perbuatannya, tersengah dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Angga Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.